Intro Halo sahabat siada BM Lover Jumpa lagi bersama saya Vina Kesempatan kali ini aku mau membahas tentang makan ayam bisa turun 20 kg dalam waktu 1 bulan Kira-kira bisa enggak nih? Kita simak yuk penjelasan lebih lengkapnya lagi di LRH Limbono Nah sebelumnya aku mau menjelaskan nih apa sih DEBM itu Jadi DEBM itu singkatan dari diet enak, bahagia, dan menyenangkan DEBM merupakan diet rendah karbo dan juga tinggi protein atau lemak Tubuh akan menggunakan lemak atau protein hewanis sebagai bahan bakar tubuh kita Ada pun pantangan-pantangan atau karbo yang harus dihindari dalam berdiet DEBM Oleh karena itu harus stop konsumsi karbo Ada pun karbo yang harus di-stop Contohnya kayak segala jenis nasi Mau nasi merah, mau nasi hitam, nasi putih, nasi ketan sekalipun pantang Kecuali nasi sirataki Ada juga segala jenis mie Contohnya kayak mie kuning, bihun, kue tiau itu pantang Kecuali mie sirataki itu satu-satunya jenis mie Yang masih boleh dikonsumsi di DEBM Bagaimana mengenai pola makan di DEBM Yang pastinya di DEBM itu wajib banget yang namanya sarapan Yang mau kurus tidak boleh melewatkan sarapan pagi Karena sarapan itu penting banget Karena pada saat bangun tidur tubuh itu akan melakukan pembakaran lemak Jadi yang mau kurus jangan pernah melewatkan sarapan pagi Sarapan pagi di DEBM yaitu 1 jam setelah bangun tidur Dan wajib sarapannya full protein hewani Contohnya bisa ikan, telur, daging-dagingan, alpukat, atau susu protein Untuk makan siang itu pada jam 12 siang Itu bisa disertai dengan sayuran hijau Jadi segala jenis sayuran hijau itu boleh bebas dikonsumsi Tapi pastikan wajib disertai dengan protein hewani Untuk makan malam di DEBM yaitu di atas jam 6 sore Masih boleh bebas makan tapi pastikan wajib full protein hewani Sama seperti sarapan Yaitu bisa dengan telur, ikan, daging-dagingan, keju, alpukat, atau susu protein Berikut contoh menu kurusan dalam 7 hari edisi ayam Menin pagi hari bisa dengan ayam goreng Siang hari bisa dengan balado ayam dengan casawi putih Malam hari bisa dengan sate ayam flek Selasa pagi hari bisa dengan soto ayam Siang hari bisa dengan sop ayam wortel Malam hari bisa dengan ayam filet pedas asam Hari Rabu pagi hari bisa dengan ayam bakar Siang hari bisa dengan ayam geprek ala DEBM Malam hari bisa dengan ayam balado Hari Kamis pagi hari bisa dengan stik ayam plain Siang hari bisa dengan tongseng ayam Malam hari bisa dengan ayam rica-rica Hari Jumat pagi hari dengan soto ayam Siang hari bisa dengan ayam betutu Malam hari bisa dengan ayam penyer Hari Sabtu pagi hari bisa dengan ayam goreng, siang hari bisa dengan pepes ayam plus tumis kangkung, selang hari bisa dengan seblak ceker Hari Minggu pagi hari bisa dengan sate ayam plain, siang hari ayam cabai hijau plus tumis labu siam, malam hari balado ayam suir Jadi bisakah makan ayam turun 20 kg dalam 1 bulan? Jawabannya pasti bisa, oleh karena itu kalau anda ingin turun berat badan 20 kg dalam waktu 1 bulan, ikuti pola makan anda sesuai dengan DBM Jangan lupa subscribe, like dan juga share, salam kurus